Halo Bobors, ketemu lagi di channel Bobocantik.com Channelnya dimana Bobors bisa menemukan berbagai referensi liburan yang paling lengkap, paling asik dan juga paling jujur tentunya Jadi Bochan ingetin, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comment dan enjoy Masih di road trip Sukabumi bersama Bochan Kita masih akan melanjutkan perjalanan keliling Sukabumi mencari surga-surga tersembunyi yang ada di kabupaten ini Dan ini adalah hari kedua, masih hari yang sama setelah kemarin dari Spark Forest, terus udah ke Pantai Chi, tepus juga Sekarang Bochan mau nginep di resort yang sangat unik, namanya adalah Schizo Forest Resort Ini konsepnya unik banget, sangat bernuansa alam dan juga bisa mirip-mirip Dan kayaknya temanya ekolog gitu ya Bobors, jadi dia nggak cuma suasananya yang natural Tapi emang sangat ikut peduli lingkungan juga Karena harga yang kita bayar, terus juga nanti fasilitas di dalamnya tuh bisa dibilang sangat-sangat ramah lingkungan Nah ini kita udah sampe, Bochan agak bingung nih pas mau nyari lobbynya Karena lobbynya sebelum mana, tapi akhirnya kita disambut sama Pak Sofian Pak Sofian ini yang akan menjadi host selama Bochan nginep di Schizo Nah ini adalah area lobby sekaligus ruang makan, ruang ngobrol, ruang rekreasi Pokoknya disini tempatnya kita ngumpul-ngumpul, mau cheat chat, mau ngopi sepuasnya pun disini udah gratis Karena harga yang kita bayar tuh udah termasuk semua fasilitas makan malam, sama sarapan dan ngopi sepuasnya Nah ini kolam berenangnya Dan itu ada Mr. Rodrik Beliau juga salah satu host yang ada di Schizo Forest ini Nah ini poolnya menghadap langsung ke Palabuhan Ratu Nanti kita lihat detailnya, view yang ada di deck dari Schizo ini Nah disana itu laut Bobo harus cuma karena cuacanya mendung Jadi gak terlalu kelihatan birunya, tapi nuansa alaminya tetep dapet banget Berasa ada di mana? Jangan bilang berasa ada di ubud ya Karena ini suka bumi dan suka bumi pun luar biasa Gak perlu dibanding-bandingin sama tempat lain Suka bumi is wonderful Nah tuh pohon-pohonnya, perbukitannya Pokoknya buat Boboers yang cinta bumi, suka bumi, boleh banget nginep disini Sekarang kita lihat dulu ya kamar yang ada di Schizo Forest ini Nah ini adalah tipe kamar The Sun yang Bochan Booking Rate-nya 1,2 per night Dan yang seperti tadi Bochan Mention Harga itu udah termasuk buat makan malam, sarapan, dan free coffee all day Nah di bawah sini juga ada teras Dan view-nya sama seperti di atas tadi Cuma karena ini posisinya lebih rendah Jadi pemandangannya agak ketutup pohonan Kamarnya sangat sederhana Nuansanya kayak vintage-vintage gitu gak sih? Nah terus kamar mandinya juga cantik banget Ada bathtub tapi tanpa dinding Dan jadi sambil berendam kita bener-bener bisa menikmati suasana sekitarnya yang menenangkan Nah yang tadi Bochan Mention juga Ini resortnya sangat ramah lingkungan Air mineralnya pun kita dapat yang botol Botol beling Jadi kita gak nambah sampah saat nginap disini Nah ini kamar yang ada di sebelah The Sun Ini tipe The Moon Harganya sama Cuma yang beda disini adalah Kalau di The Sun tadi itu bathtub tanpa dinding Kalau di The Moon ini bathtubnya bentuk kayak jacuzzi Dan ini ada dinding dan jendela Tapi kalau Bobo Ores mau berendam sambil menikmati pemandangan juga tetep bisa Karena jendelanya bisa dibuka kan Menurut Bochan kalau Bobo Ores menginep disini sih Enaknya booking dua kamar dan ramean Karena kita disini sharing teras Jadi kalau misalnya tamu sebelah tuh gak kenal kayaknya agak canggung gitu kan Nah udah lihat kamarnya Sekarang kita mau cobain fasilitas kolam berenang yang ada di Skitso Dan kolam berenangnya ini juga ramah lingkungan Bobo Ores Dia gak pake bahan kimia untuk membersihkannya Jadi bener-bener airnya tuh gak perih di mata Tapi disaranin sih sebelum berenang kita harus bilas Harus mandi jadi buat menjaga kebersihan poolnya juga Nah ini adalah suasana malam harinya Anak Bochan gak takut dong dia berendam Dengan pemandangan yang gelap gitu Di tengah kebun dia tetep asik aja berendam disitu Dan ini suasana malam harinya hujan Agak PR sih buat ke restonya Tapi hostnya sangat helpful Kita dikasih pinjem payung Dan ada yang bantuin gendong anak Bochan juga Nah ini kita udah sampai di restonya Untuk makan malamnya itu jam 7 standarnya Cuma karena Bochan requestnya jam 8 Akhirnya para host yang ada disini ikutan late dinner Maaf ya Karena Bochan gak tau kirain bebas gitu kan Ternyata mereka pun ikut nahan lapar Demi nungguin Bochan Nah ini menu makan malamnya Ada ikan ada cumi seafoodnya sangat fresh Masakannya juga rumahan tapi ini masakannya enak banget Mbaknya jago masak Nah menurut Bochan yang spesial dari Skizzo ini adalah Orang-orangnya Menurut Bochan yang membuat resort atau hotel itu berkesan adalah Bukan dari fasilitas Ataupun dari pemandangannya Tapi dari servis yang diberikan Dan ini nilai plus yang dimiliki sama Skizzo Bobo Wars Jadi kita tuh datang kesini Udah sambut dengan friendly Kita ngerasa bukan kayak Diperlakukan sebagai tamu yang bayar Mempanginep terus udah gitu Kita disini kayak Datang ke rumah temen lama Yang udah lama gak jumpa dan suasana keluargaannya tuh dapet banget Jadi menurut Bochan yang sangat berkesan dari Skizzo Ini adalah para hostnya Nah ini suasana sarapannya Sarapannya juga bisa dibilang simple Nasi goreng, telur ceplok Dan ada buah, ada jus Tapi yang Bochan bilang tadi Masakannya enak Nah ini ada Oli dan Molly Bobo Wars liat Itu anjing gak ada yang berani gangguin kucing Itu kucing lagi nikmatin makanan Dan anjingnya harus sabar nunggu Karena si Tom-Tom kucing ini adalah Penghuni senior Nah ini area sekitar hotelnya Katanya sih lagi mau dibikin tempat glamping Jadi kalau Bobo harus mau tempat glamping yang baru Mungkin bisa coba Skizzo ini Buat bulan-bulan ke depan Nah sudah selesai sehari menginap di Skizzo Dan sekarang waktunya check out Pas lagi hujan-hujan harus say goodbye Dan abis video ini Bochan akan lanjutin lagi perjalanan Keling Sukabumi menuju ke ujung Genteng Dan ini adalah perjalanan paling menegangkan Selama road trip Sukabumi Karena Bochan harus melalui jalanan berlikaliku Di saat hujan deras Dan ini bener-bener Aduh pokoknya tungguin deh Episode menegangkannya Tapi menurut Bochan itu bakalan worth it Karena setelah perjalanan susah payah tadi Akhirnya Bochan bisa Melepas bayi-bayi penyu yang lucu Tungguin video Bochan berikutnya Sampai jumpa Bobors Sub indo by broth3rmax